Intro Hai guys, kembali lagi nih bareng kita Aku Mira Aku Erika Nah, setiap mencari skincare Pasti kalian mencari skincare yang untuk melembabkan Merenangan kulit Dan pastinya menggunakan bahan-bahan alami Nah, bahan alami yang terkenal pada kandungan skincare Yaitu adalah Aloe Vera Hampir semua brand-brand terkenal Menggunakan bahan Aloe Vera Sebagai salah satu komposisinya Karena Aloe Vera mengandung banyak kasian Untuk perawatan kecantikan Jadi, untuk produk skincare yang mengandung Aloe Vera Aku selalu percayakan Dan aku selalu pakai dari produk Benton Yaitu Aloe Propoli Soothing Gel Benton Aloe Propoli Soothing Gel ini berbentuk-tuk Dengan packaging yang berwarna hijau gelap Dan tutupnya berwarna hitam Dengan packaging yang kayak gini nih Yang simple Jadi aman banget Kalau misalnya kalian bawa traveling Jadi gak tumpah-tumpah deh Nah, jadi Aloe Propoli Soothing Gel ini Berkonsentrasi pada kulit sensitif yang menenangkan Dengan kandungan 76% Aloe Yang kayak akan polis acarida yang sangat baik untuk melembabkan dan menenangkan Dan propolis yang sangat baik untuk antioksidan dan menenangkan Nah, selain memberikan kelembaban Produk ini juga memberikan nutrisi pada kulit Dan juga mengatur keseimbangan minyak pada wajah Dan menenangkan area yang kering dan gatal Jadi, bahan utama dari Aloe Propolis Soothing Gel ini tentunya adalah Aloe Vera Yang memiliki fungsi untuk menenangkan kulit, melindungi, melembabkan, dan menenterisi kulit Juga mengandung propolis yang berfungsi untuk melindungi kulit, antioksidan, antibakteri, dan menenangkan Propolis merupakan komponen yang berasal dari sarang lebah Yang memiliki bau yang mirip dengan alkohol Karena merupakan komponen yang dibuat oleh lebah Mungkin ada perbedaan dari warna, yaitu warna coklat Dan bau formulasi tergantung pada lingkungan Ngomong-ngomong, kamu harus tahu satu hal nih tentang produk ini Apaan tuh? Jadi, aku udah coba produk ini secara teratur Nah, dari warna dan baunya kadang merubah-rubah gitu kan Jadi, aku kira produknya itu rusak Nah, setelah aku cari tahu, ternyata yang membuat itu adalah propolisnya Karena berdasarkan dari faktor lingkungan For your information, propolis itu dibuat oleh lebah Jadi, warna dan baunya bisa bergantung oleh lingkungan Makanya, bau dan warnanya tidak tetap Oh, jadi gitu Oke banget ya informasinya Iya, jadi bukan masalah dari produknya sih Jadi, teksturnya itu berupa gel Berwarna bening Dengan warna agak kecoklatan Dan pada saat mengaplikasiannya Udah merata ke seluruh wajah Dan jadi langsung ter-cover gitu loh Nggak bikin lengket di kulit Jadi, pada saat menggunakan itu Nggak capek-capek nunggu kering Seperti produk aloe vera yang lain Jadi, untuk aromanya juga soft banget nih Karena non-alkohol dan super ringan dan enak banget dipakainya Dan satu lagi nih produk ini itu nggak hanya digunakan pada kulit yang gatal dan kering aja loh Jadi, bisa kalian pakai juga di kepala kalian Gunanya untuk menenangkan kulit kepala kalian Jadi, aloe propolis soothing gel ini juga direkomendasikan untuk kulit berminyak kurang kelembapan dan juga kulit berjerawat yang bermasalah Nah, jadi kalian nggak perlu ragu lagi untuk pakai produk benton aloe propolis soothing gel Oke, jadi sekian review untuk aloe propolis soothing gel Sampai jumpa di review selanjutnya Bye! Terima kasih telah menonton!